Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini Nah kembali lagi nih teman-teman Bersama podcast dari kelompok 11 Sebelumnya kita pernah bertemu nih Di sebuah topik yang menarik Yaitu topik purperium, lokiah, dan dolores palsu Namun sekarang kita bakal ketemu lagi nih Di topik yang gak kalah jauh lebih menarik Yaitu topik tentang peradangan uterus, kematian embryo, dan kawin ulang Namun sebelum itu Sebelum menjelaskan tentang topik yang sangat menarik ini Aku disini gak sendirian nih teman-teman Masih bersama teman-teman dari kelompok 11 Yang akan memperkenalkan diri Sebelumnya aku bakal memperkenalkan diri Nama aku Angela Rauda Rodes Nimbe 04190174 Disini aku ditemenin juga sama Zalfa, Fina, dan Ali Silahkan kepada Zalfa Memperkenalkan diri dulu Halo guys Nama aku Zalfa Nufri Deusi Nimbe 04190122 Salam kenal semuanya Halo Zalfa, salam kenal Lagi dimana nih sekarang? Lagi di kosan sih Biasa Oh, masih di Bogor ya berarti Oke, terima kasih Zalfa Selanjutnya kita ada Fina Silahkan Fina memperkenalkan diri Halo semuanya Nama aku video Pachna Nimbe 04190133 Halo Fina Fina, apa kabar? Baik Wow, baik Sekarang udah makan malam belum nih? Karena kebetulan kita lagi malam nih Udah dong Yang lain gimana nih? Udah pada makan belum? Nah, sepertinya udah pada makan semua sih ya Terima kasih Fina perkenalannya Oke, teman-teman kita berlanjut nih Ke salah satu orang lagi Yang sama seperti topik sebelumnya Yang paling ganteng diantara kita berempat Itu ada Ali Silahkan Ali memperkenalkan diri Halo teman-teman semua Nama aku Muhammad Ali Lafayette Polisi Dan Nimbe 04190178 Halo semua Oke, halo Ali Ali sekarang lagi dimana? Ya, lagi dikuasan aja nih sendiri Aduh, kasian banget Sendiri dikuasan Ya, memang harus sendiri ya Dikuasan harus sendiri ya guys Apalagi sekarang lagi malam Oke, kita lanjut ya Ini ke pembahasan yang akan kita bahas Topik yang sangat menarik ini Seperti tadi yang udah aku bilang Ada peradangan uterus Kematian embryo Nah, pertama kita akan ngebahas nih Tentang peradangan uterus Mungkin bagi teman-teman Sudah cukup Atau sudah lumayan sering nih Mendengar apa itu peradangan uterus Ada juga yang belum tahu tuh Peradangan uterus itu apa Nah, nanti itu akan dijelaskan Oleh salah satu teman kita Tentang peradangan uterus itu apa Dan punya dampak apa aja sih Peradangan uterus Kira-kira ada yang bisa membantu aku Atau Vina bisa membantu aku? Boleh dong Kita pertama bahas peradangan uterus Nah, jadi peradangan uterus itu merupakan Salah satu gangguan reproduksi Yang paling sering terjadi Nah, peradangan ini tentu saja merugikan Baik bagi hewan, maupun peternak Jadi peradangan uterus itu merupakan Peradangan atau gangguan reproduksi ya Tapi itu kenapa ya, Vin? Kalau peternak ikut rogi Kan kalau peternak kan Kita manusia ya Nah, kalau sedangkan yang sakit itu kan Hewannya Itu ada hubungan apa ya, Vin? Ya benar nih, jadi peternak itu ikut merugi Karena peradangan uterus mempengaruhi keseburan Sehingga produksi tentu saja akan menurun Nah, terus kegangguan keseburan ini Juga dapat memperpanjang interval melahirkan kekebuntingan Bahkan dapat menyebarkan sterilitas yang bersifat irreversibel Wow, berarti Kalau peradangan apalagi uterus ini cukup komplikasi ya, Vin Tapi ini kayaknya peradangan uterus itu Apakah dia semua peradangan yang ada di organ itu Jadi satu atau dia ada jenis-jenisnya lagi, Kak, Vin? Nah, biasanya peradangan uterus itu yang sering namanya Diakir dengan metritis-metritis itu loh Nah, jika peradangan ini disertai dengan akumulasi eksudat purulen Atau nanah Maka disebut sebagai biometra Nah, peradangan uterus ini dibedakan berdasarkan lokasi terjadinya peradangan Yaitu ada parametritis, neometritis, endometritis, dan perimetritis Wow, ternyata jenis peradangan ini cukup banyak juga ya Bedanya antar setiap jenis itu apa aja ya, Vin? Oke, aku coba jelasin satu-satu ya secara secara-satu Asik, boleh-boleh, silah Ya, jadi parametritis itu merupakan peradangan uterus Yang terjadi pada jaringan longgar Yaitu pada bagian ligamentum latumnya Atau bagian penggantung uterus Kemudian kalau miometrium terjadinya pada otot rahim Kalau endometritis terjadi pada endometrium atau lapisan dalam rahim Sedangkan perimetritis itu merupakan peradangan yang terjadi pada lapisan teruah di uterus Nah, berarti itu peradangan itu tuh emang bener sih peradangan yang berarti yang ada di sekitar uterus ya Tapi tuh kira-kira itu penyebabnya sama enggak ya, Vin? Karena kan mereka dekat-dekat ya posisi dan letak itu kan dekat Apakah penyebabnya itu sama atau berbeda? Untuk penyebabnya sendiri sih sebenarnya sama Jadi peradangan uterus itu sering terjadi pada saat pospartum atau setelah melahirkan Karena pada proses melahirkan itu terjadi pembukaan organ-organ reproduksi Seperti vagina dan cervix Yang dapat menjadi pintu masuknya mikroba patogen Selain itu, komponen-komponen penunjang kebuntingan seperti cairan amion, sel-sel darah, hingga pasenta juga dapat tertinggal dan menyebabkan infeksi Tadi kan Fina menyebutkan ya, ada biometra tadi, kalau aku enggak salah kan Itu tuh kenapa biometra itu bisa ada dan nanahnya ya, Vin? Maksud aku tuh kan, nih kita kan di dalam tubuh nih, di dalam tubuh tuh kayaknya kita tertutup gitu lah Kenapa tiba-tiba bisa ada nanah? Karena kan tubuhnya tuh kayak darah, kayak gitu-gitu Iya, nah, biometra ini biasanya terjadi jika sapi mengalami peradangan Memulai sikus ekstrus relatif lebih awal setelah periode pospartum Yaitu saat awal mulat terjadinya peningkatan progesteron bersamaan dengan adanya sejumlah bakteri Nah, selain itu, injeksi hormon GNRH untuk menginduksi sikus pada sapi yang terkena peradangan uterus Juga dapat menimbulkan biometra Apalagi jika peradangannya tidak terdeteksi nih oleh peternak Kemudian si peternak menginjeksi hormon untuk mempercepat siklus Eh, malah timbul biometra di akhirnya Berarti cukup mengkhawatir kan ya sebenarnya ya, Vina Karena dia bisa tidak terdeteksi Tapi tuh, jika misalkannya nih kita pengen tahu nih dari hewannya sendiri Kayak gejala apa aja sih yang terlihat ketika dia sedang mengalami biometra Terus, cara pengobatan apa sih yang paling cepat bisa kita lakuin gitu, Vin? Oke, mungkin nih agak panjang ya Karena mau bahas gejala dan cara pengobatan Nah, untuk gejala yang sendiri dapat dilihat berdasarkan discharge yang keluar dari vagina sapi Pada umumnya, sapi yang terkena peradangan uterus akan menggunakan discharge berwarna pink hingga merah Dengan konsistensi kental dan berbau busuk Discharge pada biometra juga dapat terlihat dengan warna kuning nanah Kemudian sapi juga akan merasakan sakit, terutama bagian abdominalnya Nah, itu bisa kita lihat dengan melihat posisi para sapi Atau reaksinya pada saat kita lakukan palpaksi rahim melalui palpaksi rektal Yaitu punggungnya agak meninggi Nah, terus juga ada beberapa teknik diagnosis yang bisa dilakukan Yaitu dengan metri-check, vaginoscopy, USG, atau sitologi rahim Kalau untuk pengobatan, terutama pada sapi, biasanya dilakukan terapi hormon Seperti penggunaan prostaglandin atau esterogen Bersamaan dengan pemberian antibiotik Nah, terus pemberdahan ovario-esterektomi juga dapat dilakukan Tapi pada sapi produksi, bukan merupakan biaya utama Oke, terima kasih Vina karena sudah menjelaskan Tentang gejala, diagnosa, cara pengobatannya Namun, perlu teman-teman pendengar podcast ingat kembali Bahwa untuk pendiagnosaan dan pengobatan itu Tetap harus dilakukan oleh dokter hewan atau kera medik Di bawah pengelasan dokter hewan ya, teman-teman Jadi, sebaiknya jika teman-teman yang mendengarkan ini Punya sebuah peternakan nih, peternakan kecil Jangan sekali-sekali mencoba untuk mengobati ternaknya Tanpa dokter hewan ataupun para medik yang di bawah pengelasan dokter hewan Terima kasih ya, Vina, penjelasannya Selanjutnya nih, aku pengen nanya lagi nih Selain peradangan uterus Kira-kira tuh ada masalah apa aja sih Yang dapat merugikan peternak juga gitu Mungkin teman-teman bisa bantu jawab Mungkin seperti Zalva, mungkin bisa bantu jawab Oke, jadi ada Jadi itu ada yang namanya kematian embryo Kan awalnya kan ternak itu kan diharapkan bisa bunting dan melahirkan gitu ya Jadinya ada menambah populasi peternak gitu Menambah populasi hewan Menambah populasi hewan Tapi malah embryonya mati Kan jadi sedih gitu kan ya peternaknya Karena gak jadi menambah populasi hewan renaknya Kalau kematian embryo sendiri tuh Jadi kematian sel telur yang udah jadi embryo Di awal kembangannya sampai menuju fase vetus Kira-kira 50 hari setelah post-konsepsi Gejala yang paling terlihat dari kematian embryo ini Adanya kawin berulang dan interval istrus tuh gak menentu panjangnya Biasanya sih 7-8 hari setelah patching Atau mulai minggu ketiga pasca inseminasi buatan Atau pas implantasi gitu ya Jadi biasanya sebelum terbentuknya fetus Jadi embryonya tuh mati gitu Jadi fetus kan embryo gitu ya Wah berarti lumayan sedih ya kita ya Karena kan ketika sudah tahu Hewan kita sudah hamil Apa sih bunting Terus tiba-tiba dia malah kawin ulang kan Nah itu tuh kira-kira terjadinya bisa karena apa ya Zalpa? Ada banyak penyebabnya Gara-gara kelainan genetik bisa Karena aberrasi ke musum itu kelainan genetik Adanya reaksi penolakan dari sistem induknya Jadi si embryo ini ditolak gitu Dikira zat asing sama induknya Jadi dia bakal diserang sama imun sistem induknya gitu Terus ada gara-gara inbreeding Kemudian ada mungkin faktor jenis lamina Contoh jantan itu lebih sering mati gitu Atau karena organ-organ reproduksi yang disfungsi Misalnya kayak endometritis tadi yang dijelaskan lamina Endometritis-endometritis itu Kemudian ada involusi interi uterusnya Involusi uterusnya gak sempurna gitu Kemudian bisa jadi juga karena Asupan nutrisi induknya kurang Misalnya karena induknya terlalu kurus gitu ya Jadi untuk perkembangan embryonya tuh Gak bisa mencukupi gitu Atau bisa juga iklim Iklim pengaruhnya tuh ke konsentrasi Nah embryo yang mati ini Nanti bakal diserap lagi tuh Sama si tubuh induknya Kalau embryo mati sebelum hari ke-14 Bakal cepat diserapnya Kemudian korpus utemnya tuh bakal sisis Jadi itu gak Gak mempengaruhi siklus RSS terus Jadi siklus RSS terus induknya itu normal Tapi kalau misalnya Kematian embryonya itu setelah hari ke-14 Bakal diperlukan waktu yang lebih panjang gitu Untuk embryonya diserap Kan makin lama kan Kayak makin berkembang gitu ya Makin gede Jadi lebih lama untuk menyerap embryonya Kemudian korpus utemnya tuh juga Bakal bertahan lebih lama Dan akhirnya tuh bisa mengaruhi Ke siklus estrusnya gitu Gitu deh Angel Oke Zalfa Tadi tuh aku juga denger ya Embryonya tuh diserap gitu kan Itu tuh maksudnya gimana ya Itu secara kerjanya tuh bagaimana Karena embryo nih Di dalam tubuh tiba-tiba diserap gitu Itu cara kerjanya gimana ya Zalfa? Jadi awalnya tuh embryo tuh Embryo yang mati tuh ya Diselimutin dulu cairan Cairan induknya Kemudian Dari embryonya dulu Kemudian ke jaringan embryonya Baru keselaputnya Kemudian selama proses ini Induk itu gak estrus Karena kan tadi masih ada CL gitu ya Kemudian kalau setelah Kebuntingan Lebih dari 5 minggu Itu placentanya tuh Gak bisa diserap Dan bakal terjadi Mimifikasi gitu Kalau misalnya udah jadi fetus ya Jadi fetus udah ada Placentanya itu Dia gak diserap sama tubuh induknya Jadi bisa Termumifikasi Di dalam Apa namanya Di dalam uterus induknya Oke Zalfa Ini cukup menarik Dan sedikit Gak jauh berbeda ya Dari yang penjelasan Vina tadi Agak komplikasi juga Tapi tuh ternyata Teman-teman tuh pendengar podcast Ternyata bukan hanya itu saja loh Permasalahan yang dapat Merugikan peternak Masih ada lagi nih Satu permasalahan lagi Yang dapat merugikan peternak Yaitu nantinya tuh bakal Dijelasin sama Ali Mungkin Ali bisa Silahkan memberitahu kita semua Apa aja sih Yang terakhir ini Oke Jadi Tadi udah jelasin ya Itu udah mantap banget Ada Dari Vina Juga dari Dalfa Nah ini ada satu lagi nih Yang belum dibahas Yaitu Namanya Kawin ulang Atau repeat Nah Untuk kawin ulang ini sendiri Itu Untuk dijelasnya adalah Masalah Yang terjadi Saat Sati Betina Yang sudah Pernah melahirkan Ya Atau udah pernah di IB Secara normal nih Tapi Ketika sudah masuk ke Siklus eksperul selanjutnya Udah di IB lagi Udah di Kawin Hamil lagi Itu tidak kunjung gunting gitu Nah ini bisa kita Lihat juga dari data Service per conceptionnya Lebih dari tiga Jadi misalnya udah Tiga kalin Kita coba inseminasi Tapi gak hamil-hamil Padahal itu udah Masuk ke siklus eksperul selanjutnya Normalnya Jadi gitu Berarti itu Kira-kira Penyebab dari Repeat breeding Atau perkawinan ulang ini Apa ya Nah Kalau untuk Penyebabnya ya Dari kalin burung lagi Itu secara umum Ada dua Yang pertama Itu karena Fertilisasinya itu gagal Lalu juga bisa Karena kematian NPO Nah Untuk penyebabnya ini Bisa kita bagi lagi nih Jadi tiga Berdasarkan interval Estrus yang Mati nih Yang bisa kita mati Oke Aku jelasin aja ya Oke Biar jelas Yang pertama itu Silahkan Ali Ya aku jelasin dulu Udah ngecer aja nih ya Oke Jadi yang pertama itu Siklus estrus Yang kembali timbul Dengan interval waktu Yang normal Nah Jadi Ternak tersebut ini Kembali menunjukkan Adanya siklus estrus Dan tanda ingin kawin Pada 18 Sampai 24 hari Setelah kawin Nah penyebabnya ini Bisa beragam Bisa karena Opulasi yang tertunda Kejantan yang Kurang secara Kesehatan Fritalitas Atau waktu IB Yang kurang tepat Atau karena Sertix yang tutup luka Bisa juga karena Genital katanalis Oke Lalu yang kedua Itu Timbulnya Siklus estrus Kembali Tapi intervalnya Ini diperpendek Nah ini penyebabnya Bisa karena Kista Kista di dalam Euterus Oke Nah Yang terakhir Yang ketiga Ini Siklus estrusnya ini Kembali muncul Tapi dengan interval Yang teratur sebenarnya Tapi Siklusnya ini Lebih panjang Dari sebelumnya Misalnya nih 6 minggu 9 minggu Kan itu lama banget ya Jadi terus aja Ada tanda-tanda estrus Tapi Kita coba Nggak Munting-munting Nah ini Bisa karena Silent heat Jadi memang karena Ini Management di Peternakannya Bisa juga Karena Pengamatan dari peternak Pengamatan dari peternak Ini kurang Jadi Apa ya Jadi kayak Kesana lama Padahal ini sebenarnya Sudah mengulang lagi Bukan karena Memang dari Sapinya Dari awal Juga ini ada satu Yang karena Dari sapinya Yaitu Kematian Embryonal Nah ada lagi nih Faktor Tapi faktor ini Di luar lah Sebenarnya Di luar dari Tiga faktor Yang Siklus estrus ini Itu bisa Juga karena Kurangnya Pemberian minum Bisa juga Karena Kurangnya Kebersihan Self-dizin Dari poternak Atau juga Dari kebersihan Kandang Itu sendiri Gitu njel Oke Terima kasih Ali Tapi nih Ali Karena Ini Pak Win Ulang ya Itu tuh kira-kira Ada pengobatannya Kayak Ali Atau Jikapun ada Pengobatannya Bagaimana ya Ya Tentunya Bagi setiap penyakit Ada obatnya Tapi sakit hati Itu sama obatnya ya Ih bisa aja Nah Untuk pengobatan Itu sebenarnya Ada Dan kita Sesuaikan ya Dengan penyakitnya Karena tadi penyakitnya Itu ada banyak ya Nah Bisa dengan Pembedaan antibiotik Kalau memang ada infeksi Atau nggak kita Antiseptik nih Pembedaan Dari sekitar Sekitar dari Alat kelamin Dari betina Bisa juga Injeksi hormon Yang paling umum Atau dengan Perbaikan dari Pembedaan pakan Gitu Nah Aku jelasin Jadi injeksi hormon ini Yang paling umum Itu bisa dengan Hormon GnRH Dengan Prostaglandin Atau dengan Progesteron Nah Penggunaan Dari GnRH Adalah untuk Menghilangkan Sisa-sisa Korpus Uteum Lalu bisa Merangsang Pertumbuhan Follikel Memacu Perkembangan Follikelnya juga Dan meningkatkan Probabilitas Kebuntingan Dari sapi betina tersebut Nah Penggunaan GnRH juga Bisa Dikita Gabungkan Dengan Prostaglandin Atau kita Kenal juga PGF2 Alpha Nah ini Akan meningkatkan Sinkronisasi Dari Siklus S Terus Jadi Ovalasinya Bisa kita Kontrol Nah ini Akan Menyebabkan Probabilitas Kebuntingan Juga naik Jadi Baka Kemungkinan Betina itu Bunting lagi Bisa Nah Jadi Tapi yang paling umum Itu memang GnRH Tadi juga Sudah jelasin Kalau Suatu yang Efektif Terkadang Ada Efek sampingnya Besar juga Sudah jelasin Sama Tadi kan Penyebabnya Itu Injeksi Permon BnRH Tapi sebenarnya BnRH Ini Memiliki Daya Kerja Yang Bisa Memacu Perkembangan Volatile Dan Dapat Menjabkan Opulasi Dan Menjaga Lingkungan Uterus Ini Tersatbil Makanya Itu BnRH Ini Salah Satu Terapi Yang Efektif Dan Menggunanya Bisa Diandalkan Mungkin Itu Pengobatannya Oke Terima kasih Sudah menjelaskan Walaupun Juga cukup panjang Karena Topik kali ini Karena itulah Topik ini Lebih menarik Karena Lebih panjang Bahasannya Dan Lebih Intimidate Lebih masuk Lebih intens Karena Ini Berhubungan langsung Dengan kita Karena Berhubungan langsung Dengan peternak Yang dapat merugikan Tadi itu Ada Tiga Teman-teman Teman-teman Sudah mendengarkan podcast Ada tiga Yang dapat merugikan Peternak Ada Peradangan Muterus Ada kematian Embryo Dan juga Ada Kawin ulang Di peradangan Muterus Sendiri itu Ada lagi Beberapa jenisnya Pokoknya Kalau kata Fina Yang di akhir-akhirnya Ada Meritritis Terus Ada Kematian Embryo Yang tadi Sudah Dilelaskan Sama Zalfa Ketika Ternak Kita sudah Bunting Tapi Tiba-tiba Dia Kawin Lagi Ada sesuatu Namanya Itu mungkin Kematian Embryo Dan juga Ada Kawin Ulang Berhubungan Bisa berhubungan Dengan Kematian Embryo Dan bisa Berhubungan Dengan Hormon Yang tadi Baru saja Dijelaskan oleh Ali Dan tentunya Di antara Ketiga penyakit Ini Tentu Tentu Ada Obat Dan kita Dapat Mendiagnosanya Namun Diingatkan Kembali Kepada Teman-teman Pendengar Podcast Ini Bahwa Pengobatan Dan Pendiagnosa Ini Harus Bersama Dokter Hewan Atau Dengan Para Medik Di bawah Penguasan Dokter Hewan Jadi Teman-teman Yang sudah Mendengar Podcast Ini Jangan Merasa Tiba-tiba Oh Kayaknya Bisa Gue Ngobatin Ini Jangan Kita Tetap Di bawah Penguasan Dokter Hewan Oke Mungkin Kita Akhiri Topik Menarik Ini Semoga Dapat Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Yang Sedang Mendengarkan Podcast Ini Dan Jangan Lupa Jangan Nanti Podcast Ini Telah Tayang Di Youtube Jangan Lupa Nanti Di Like Di Comment Di Subscribe Di Youtube Channel Yang Mana Saja Yang Mengupload Video Ini Pokoknya Teman-teman Jangan Lupa Mendukung Kita Sudah Cukup Berusaha Untuk Menghadirkan Podcast Yang Menyenangkan Ini Terima kasih Juga Kepada Teman-teman Dari Kelompok 11 Terima kasih Juga Zalfa Fina Dan Ali Yang Sudah Membantu Aku Untuk Menjelaskan Kepada Seluruh Teman-teman Yang Ada Di Indonesia Karena Ini Bakal Di Youtube Tentang Penyakit Yang Dapat Merugikan Peternak Di Indonesia Aku Akhiri Dari Podcast Ini Selamat Mendengarkan Semoga Bermanfaat Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Pagi Sari Dan Malam